Setelah kekisruhani yang melibatkan sang ayah dengan kakeknya Nuske, putri surung John K. akhirnya muncul ke publik. Dalam keteran persnya, ia mengakui memang ada konflik antara John K. dengan Nuske. Kedatian demikian, dirinya tak mau ikut campur dan tetap menjalin silah turami dengan keluarga Nuske. Anak perempuan John K., Melan Refra, buka suara mengenai kekisruhani yang melibatkan sang ayah dan juga kakeknya Nuske. Melan mengatakan hubungan antara keluarganya dengan Nuske selama ini baik-baik saja. Kedatian demikian, Melan mengakui ada gesekan antara ayahnya dengan sang kakek. Namun, ia mengatakan tak mau memikirkan hal tersebut. Hal ini Melan ungkapkan selesai menjauh sang ayah yang ditahan di polda Metro Jaya seperti di lanserotribunework.com, Sabtu 27 Juni 2020. Meski mengetahui ada konflik antara John K. dengan Nuske, Melan mengaku berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga sepupu ayahnya itu. Bahkan, Melan menurutkan sang ayah mengingatkannya untuk tetap menghormati. Menurut Melan, hal itu terjadi sekitar 2-3 tahun yang lalu. Saat menjenguk John K., Melan mengaku tidak ingin terlalu banyak membicarakan kasus. Ia merasa hal itu justru akan lebih memberatkan pikiran sang ayah. Tidak hanya itu, Melan berusaha untuk menghibur John K. dan mengajak berdoa bersama. Mengenai hubungan dengan Nuske, Melan menyebutkan selama ini tidak pernah ada konflik. Ia mengaku siap jika akan dipertemukan dengan Nuske karena memang tidak pernah merasa ada konflik. Sebelum peristiwa ini, minggu lalu hubungannya, pokoknya yang saya tahu dulu, Opanus itu sudah sangat dekat sama kami, sekeluarga. Entah kenapa, maksudnya ya dipercaya juga sama Papa, entah kenapa. Saya kurang paham ya masalah orang tua, Papa sama Opanus. Tapi saya merasa memang sudah agak melonggar semenjak sekitar 2 atau 3 tahun Papa di Nusakambangan. Tapi saya tidak mau ambil pusing sih sebagai anak, itu masalah orang tua. Kalau untuk persoalan-persoalan itu saya sebagai anak tidak tahu sih. Tidak pernah dibicarakan di rumah misalnya? Untuk dibicarakan, untuk itu tidak pernah. Oke, mari. Ada mediasi tidak mas sama Opanus dari biarga? Oh itu tidak tahu. Untuk mediasinya saya tidak tahu deh. Soalnya saya tidak terlalu ambil pusing sih kalau misalnya kayak gesekan-gesekan gitu. Yang saya tahu, Papa sama Opanus agak menjauh. Tapi Papa selalu ingatkan, walaupun jauh, tapi kita harus tetap menghormati gitu loh. Waktu itu pun Opanus pernah sempat pindah ke rumah pun dari Titian ke Bintara. Aku masih tetap jalin silaturahmi, pergi ke rumah Opanus. Nengok Opanus, oh Pak, sudah pindah ya, yaudah aku ke sana, ngobrol-ngobrol gitu. Yang Papa disini mulai beranggang hubungan di rumah? Dua atau tiga tahun lalu. Ini kan sudah beberapa kali ketemu dengan Papa yang di dalam ya. Kalau dari Papa, infonya terkait soal kejadian ini seperti apa? Aku tidak mau membahas, saya, kalau kita, aku disini mau support apa sih? Gak mau ngebahas tentang kasus atau gimana-nya. Karena disini, kalau aku tambah, bicara kasus mungkin bikin Papa tambah pusing. Tujuan aku disini untuk nghibur dia. Paling kita doa sama-sama. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi lainnya. Hanya di Wow Update, di Youtube Tribun Wow Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.